Di hari terakhir Ramadan, Presiden Joko Widodo mengajak puluhan anak yatim berbelanja baju dan kue lebaran. Mereka yang diajak berbelanja mengaku senang karena tidak menyangka bakal diteraktir orang nomor satu di negeri ini. Presiden Joko Widodo mengajak 43 anak yatim untuk berbelanja baju dan kue lebaran di sebuah pusat pertokohan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Anak yatim yang diajak berasal dari Pantiasuan Muslimin Keramat Raya dan Pantiasuan Aisyah Menteng. Mereka dibebaskan untuk memilih pakaian apapun yang akan digunakan saat Hari Raya Idul Fitri. Mereka yang diajak berbelanja mengaku senang diteraktir langsung oleh Presiden Joko Widodo. Senang enggak di jajah dari Presiden? Tadi beli baju apa? Baju koko sama. Banyak enggak? Banyak enggak, kakaknya. Ini senek sama buat adeknya. Banyak enggak? Ini buat adek beliin apa? Ini bubur. Bukur? Bukur. Bukur bisa di. Adek ke bubur berapa? Selain baju lebaran, anak-anak juga diajak untuk berbelanja makanan dan minuman yang mereka sukai. Hadiin melaporkan dari Jakarta.